Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat portofolio digital menggunakan Google Site. Portofolio memiliki fungsi utama untuk menunjukkan kompetensi dan pencapaian seseorang sekaligus perjalanan pengembangan dirinya. Dalam konteks program pendidikan guru penggerak, portofolio digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan pencapaian yang telah didapat dari perjalanan 6 bulan pendidikan, serta sarana untuk mencatat perkembangan diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang senantiasa belajar sepanjang hayat. Portofolio ini juga dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan proses rekrutmen dalam perjalanan karir, alumni, program pendidikan, guru penggerak. Berikut ini adalah langkah singkat pembuatan portofolio digital dengan Google Site. Bukalah browser dan ketikan google.com. Jika peramban Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, maka halaman ini akan terbuka secara otomatis saat membuka tab baru. Kemudian klik titik 9 yang terdapat di ujung atas layar Bapak Ibu dan carilah sheet dan klik. Terima kasih telah menonton! Jika tidak ditemukan, Bapak Ibu dapat langsung mengetikan alamat sheet.google.com pada kolom pencarian. Setelah terbuka, pada bagian atas, Bapak Ibu akan melihat beberapa pilihan template yang dapat digunakan. Bapak Ibu juga dapat memilih tipe portofolio atau student portofolio. Bapak Ibu juga dapat memilih blank atau kosong jika ingin membuat dari awal. Kita memilih yang blank atau kosong. Pada halaman depan, buatlah profil singkat yang menggambarkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengubah jenis dan ukuran huruf, serta foto diri, upayakan memilih foto yang mencerminkan profesionalitas seorang pendidik. Langkah berikutnya yaitu memberi nama portofolio sesuai dengan nama Bapak Ibu. Pada keterangan profil, Bapak Ibu dapat menambahkan dokumen video, gambar, atau slide. Berikutnya, tambahkan halaman dengan mengklik page atau halaman. Di sini, Bapak Ibu dapat menambahkan item-item lain. Klik icon titik 3 pada nama halaman, lalu pilih properties untuk mengubah nama halaman. Bapak Ibu dapat menambahkan beberapa halaman dengan cara klik icon tambah di bagian bawah daftar halaman. Yaitu dapat menambahkan artefak aksi nyata, publikasi, sertifikasi dan pendidikan, serta umpan balik. Bapak Ibu juga dapat menggeser atau menggantikan atau merubah susunannya dari atas ke bawah, begitu pun dari bawah ke atas. Pada halaman artefak aksi nyata, isilah satu atau dua karya terbaik dari setiap paket modul. Bapak Ibu juga dapat menambahkan subhalaman atau tetap menampilkan ketiga karya pada satu halaman. Terima kasih telah menambahkan. Terima kasih telah menambahkan. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton